Assalamualaikum, jajanan satu ini belum ada yang jual nih, cukup jual seribuan aja insyaallah laris manis dan udah untung banget tapi sebelumnya buat temen-temen yang belum subscribe, yuk klik tombol subscribe dulu dan juga tekan tombol loncengnya, terima kasih siapkan 5 batang sosis yang panjangnya ukuran 16 cm, untuk mereknya aku menggunakan merek yang murah meriah aja lalu kita buang dulu plastiknya, masukkan ke dalam air yang sudah panas mendidih, kemudian rebus kurang lebih selama 3 menit atau sampai mengapung kalau sudah mengapung seperti ini, angkat kemudian dinginkan setelah sosisnya dingin, sekarang kita belah dan potong menjadi 8 bagian siapkan 2 butir telur ayam ukuran sedang kemudian rebus kurang lebih selama 10 menit atau sampai matang setelah telurnya matang, angkat, lalu rendam di dalam air, kemudian langsung aja dipecahkan supaya hasil telur ayam rebusnya benar-benar mulus sekarang kita kupas kulitnya, kemudian sisihkan siapkan 150 gram mayones, tambahkan 1 sendok makan kental manis putih, aduk-aduk sampai tercampur rata siapkan 150 gram saus sambal untuk bahan lemnya, siapkan 3 sendok makan tepung terigu 1,4 sendok teh kaldu ayam bubuk 75 ml air aduk-aduk sampai tercampur rata teksturnya kental cenderung cair seperti ini semua bahan sudah siap, disini ada sosis yang dipotong-potong kemudian ada mayones, saus sambal, kemudian larutan tepung untuk lemnya dan ini telurnya jangan dipotong-potong dulu ya, kita potong dadakan aja siapkan 1 lembar kulit lumpia kemudian masukkan kurang lebih setengah sendok teh mayones masukkan 1 potong sosis di tengahnya seperti ini kemudian di pinggirannya kita beri irisan telur rebus sedikit aja kemudian masukkan juga setengah sendok teh saus sambal kemudian bagian atas kulit lumpianya ini kita balur dengan lem dari terigu kemudian kita lipat segitiga seperti ini bagian pinggirannya kita kasih lem dari terigu juga supaya nanti nggak keluar-keluar ya benar-benar rapat nah ini kita lipat seperti ini bagian lebihan kulit lumpianya kita kasih lagi lem dari terigu kemudian dilipat seperti ini tekan-tekan bagian atasnya supaya nggak bocor saat digoreng untuk kulit lumpianya kurang lebih diameter sekitar 15 cm-an nah langsung aja kita masukkan setengah sendok teh mayones kemudian masukkan 1 potongan sosis dan di sebelahnya kita taruh telur rebus dan masukkan setengah sendok teh saus sambal taruh lem terigu di atas kulit lumpia atau di sekelilingnya juga boleh nggak apa-apa kemudian kita lipat segitiga seperti ini beri lem dari terigu lagi kemudian dilipat segitiga yang rapi seperti ini karena mau dijual seribuan jadi pastikan teman-teman ngisinya sedikit demi sedikit aja ya yang penting pantas dijual seribuan dan kita tetap untung walaupun ngisinya sedikit demi sedikit seperti ini tapi rasanya tetap enak dan tetap pantas dijual seribuan untuk telur rebusnya pastikan ngirisnya kecil-kecil aja yang penting cukup untuk mengisi 40 lembar kulit lumpia selesai dibungkus semua dengan kulit lumpia masukkan ke dalam suatu wadah yang besar kemudian tutup ini bisa kita simpan di dalam kulkas atau di freezer untuk stok nanti bisa digoreng sewaktu-waktu jika dibutuhkan sebelum digoreng pastikan kulit lumpia dalam keadaan sudah nggak beku lagi ya sekarang kita panaskan minyak di api sebesar cenderung sedang setelah minyaknya sudah benar-benar panas masukkan lumpia secukupnya pastikan kita menggoreng lumpia ini dalam keadaan minyak yang banyak dan minyak yang sudah benar-benar panas ya dan kita masukkan lumpianya secukupnya aja nah ini cuma beberapa detik aja bagian bawahnya sudah mulai kecoklatan kemudian kita balik sekali balik aja ini jangan ditinggal-tinggal sekali lagi ya langsung aja ini kalau sudah beberapa menit atau 1 menitan ini bisa diangkat kemudian tiriskan jadi gorengnya jangan lama-lama ya kenapa gorengnya jangan lama-lama karena ini takut meletus ya teman-teman mayo dan sausnya jadi pastikan kita hanya menggoreng bagian lumpianya aja karena bagian dalamnya sudah matang jadi pastikan kita masukkan saat minyak sudah benar-benar panas ya dan kita hanya mematangkan kulit lumpianya aja nah sudah beberapa detik bagian bawahnya pun sudah kecoklatan seperti ini segera dibalik dan cukup sekali balik aja ya teman-teman dan ini kita tunggu beberapa detik lagi kemudian bisa diangkat kemudian tiriskan selesai digoreng semua nah ini dia lumpia mayonya siap untuk dinikmati selagi hangat secara tampilan unik banget ya dan ini ukurannya pun mini kecil karena dijual seribuan aja karena tadi kita menggorengnya di minyak yang sudah benar-benar panas jadi kulit lumpianya ini gak terlalu begitu berminyak ya nah ini terlihat mayonya rasanya bismillahirrahmanirrahim masih ya Allah enak banget mayonesa terasa sausnya terasa ada sosis telur rebus enak banget teman-teman wajib cobain di rumah dari modal kurang lebih 26.950 rupiah dapat 40 piece modal per piecenya jatuh di 673 rupiah jual seribuan atau sesuaikan aja dengan tempat tinggal di darah masing-masing selamat mencoba semoga bermanfaat semoga sukses wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba